Halo sahabat youtuber apa kabar semoga semua baik-baik saja ya terima kasih yang sudah klik video ini Kata-kata yang tidak dipikir itu seperti tikaman-tikaman pedang Itu benar-benar nyata teman-teman Sebab saking marah dan dendamnya karena sering dibully Pria bernama Safruddin memotong dan menyimpan kepala korban di dalam kantong kersak Untuk kisah nyata kali ini masih dari Banjarmasin ya teman-teman Kesudahnya pun masih mirip Tapi motif yang melatar belakangi peristiwanya itu yang berbeda Teman-teman gak usah lama-lama bahasa-bahasinya ya Pantengin terus videonya sampai habis karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian kisah nyata kali ini Pada tanggal 20 November tahun 2018 sore hari sekitar jam 2 Sepasang suami istri berponjangan mengendari sepeda motor Dan melintas di jalan Gubernur Sarkawi, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Pada kanan dan kiri sepanjang jalan itu penuh ditunggui dengan semak-semak pelukar yang cukup tinggi Tiba-tiba sang istri meminta agar suaminya menepikan sepeda motornya sebentar Karena dirinya sangat ingin buang air kecil Lalu secara pelan-pelan suaminya pun menepikan sepeda motornya Setelah sepeda motor benar-benar berhenti Sang istri turun dan lekas-lekas berlari masuk ke dalam semak pelukar Di pinggir jalan tersebut untuk buang air kecil Tapi tidak lama kemudian wanita ini menjerit dengan istri dan ketakutan Sebab dirinya mendapati sesuatu tubuh tanpa kelapa Terbaring berlumuran darah di lokasi yang sama Pasangan yang ketakutan ini langsung melaporkan penemuan itu Kepada warga di sekitar lokasi Mereka juga langsung melaporkan penemuan itu kepada pihak aparat kepolisian Mendapati laporan dari masyarakat Tidak lama kemudian pihak aparat kepolisian langsung datang ke tempat itu Di sana aparat yang berwajib ini mendapati sesosok tubuh dengan posisi yang berlungkup Dan mengenakan jaket berwarna coklat Celana jeans berwarna grim Serta sepatu berwarna putih Dan korban adalah seorang pria yang diperkirakan berusia 20 hingga 30 tahun Tidak ada identitas apapun yang ada pada tubuh tersebut Di lokasi itu polisi juga menemukan sebilah pisau besar yang masih ada pekadarannya Serta sepotol air minum kemasan Juga sebuah ikat pinggang yang dimodifikasi menjadi pisau Setelah itu polisi langsung mengevakuasi tubuh itu ke rumah sakit umum daerah Uling Banjarmasin Untuk dilakukan autopsi Hasil dari autopsi menyebutkan penyebab kematian korban adalah luka mengangat dan kehabisan darah Akibat hilangnya kelapa korban Pada awalnya polisi cukup kesulitan untuk melakukan identifikasi Tapi akhirnya tim forensik berhasil melakukan identifikasi dari sidik jari korban Hasil dari pemeriksaan sidik jari itu akhirnya bisa menguap Bahwa korban adalah pria bernama Muhammad Rahmadi berusia 23 tahun Beralama di desa Tataklayap Gertak Hanyar Banjarmasin, Kalimantan Selatan Setelah identitas yang lengkap ini terkuat Aparat kepolisian dengan secepatnya langsung menuju ke rumah kediaman korban Untuk mengabarkan berita duka itu kepada pihak keluarga korban Tentu saja keluarga korban ini langsung menangis mendengar semua kenyataan ini Saat itu juga polisi langsung meminta keterangan terkait kasus ini Dengan penuh kesedihan, ayah dari Rahmadi mengatakan kepada pihak kepolisian Bahwa putranya itu kemarin sore jam 7 malam Berpamitan untuk pergi menemui mantan teman kerja di kantornya yang lama Yang bernama Safuddin Saat pergi, Rahmadi mengendarai sepeda motor Jupiter berwarna hitam Tujuannya untuk bersama-sama melamar pekerjaan di sebuah kantor yang baru Berbekal keterangan dari keluarga korban Polisi langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran kepada si terduga pelaku yaitu Safuddin Keesokan harinya, tanggal 21 November tahun 2021 Polisi berhasil menemukan alamat dan mengamankan Safuddin Pria yang berusaha 19 tahun ini di sebuah rumah kontrakan Di kenyataan Batu-Batu, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan Polisi juga berhasil menemukan sebuah sepeda motor Jupiter milik Rahmadi Serta baju yang masih berlumuran darah milik Safuddin Pria ini langsung dibawa ke Polresta Banjarmasin Untuk dimintai keterangan lebih lanjut Disodorkan dengan berbagai barang bukti Yang diamankan dari lokasi penemuan jenazah Dan barang bukti yang disita dari rumah kontrakan Safuddin Serta keterangan dari keluarga Rahmadi Safuddin pun tidak bisa mengelap Safuddin pun mengakui bila dirinya yang sudah menghilangkan nyawa serta kelapal Rahmadi Sedangkan motifnya Safuddin ini mengaku Kalau semua yang dia lakukan adalah bentuk balas dendam terhadap Rahmadi Kepada pihak kepolisian Safuddin ini bercerita Bila dirinya dan Rahmadi adalah teman kerja di sebuah gudang Di mana mereka berdua adalah karyawan di tempat itu Tapi hubungan persahabatan mereka sepertinya hanya akrab dan baik secara lahirnya saja Sebab Rahmadi sering sekali melakukan buli terhadap Safuddin dengan tanpa perasaan Safuddin mengaku bila sering sekali bulian-bulian dan olok-olok yang diucapkan Rahmadi kepada dirinya Sangat-sangat kasar dan sangat menyakiti hatinya Pelan tapi pasti lama-lama rasa marah yang terus membekuk menimbulkan tumbukan-tumbukan dendam di dalam dada Safuddin Safuddin mengaku kepada pihak kepolisian bahwa dirinya menjadi semakin marah dan semakin dendam Saat Rahmadi melaporkan Safuddin kepada atasannya Kalau dia telah melakukan pencurian di kudang tempatnya bekerja Hingga karena laporannya itu berujung pada pemencatan mereka berdua di perusahaan playboy tersebut Dalam kasus pemencatan dirinya ini Safuddin sama sekali tidak merasa bersalah Sebab dirinya benar-benar tidak pernah melakukan pencurian seperti yang telah dituduhkan dan dilaporkan oleh Rahmadi itu Setelah dipecat dari perusahaan playboy itu mereka berdua pun langsung menjadi pengangguran Hal itu makin membuat hati Safuddin diriputi rasa dendam dan marah serta benci kepada Rahmadi Hingga timbulah rencana untuk membalas dendam kepada Rahmadi Safuddin pun langsung memikirkan cara yang tepat dan memulai langkahnya Pada tanggal 19 November tahun 2018 di siang hari Safuddin menelpon Rahmadi Di telepon itu Safuddin mengatakan kalau ada lewangan pekerjaan di sebuah perusahaan untuk Rahmadi Dengan gaji yang sangat fantastis yaitu sebesar 7 juta rupiah setiap bulan Mendengar kabar baik dari sahabatnya itu tentu saja Rahmadi yang saat itu pengangguran menyambut dengan sangat antusias Lalu pada malam harinya masih di tanggal 19 November tahun 2018 itu Jam 7 Rahmadi pun pamit kepada kedua orang tuanya untuk pergi menemui Safuddin Dengan mengendarai sepeda motor Jupiter milik Rahmadi Mereka berdua membuat janji temu di sebuah tempat Dan saat mereka bertemu disana Safuddin meminta agar Rahmadi memarkirkan sepeda motor miliknya itu di tempat itu saja Untuk perjalanan selanjutnya Rahmadi diminta oleh Safuddin untuk membonjek sepeda motor Vision milik Safuddin Sebab menurut Safuddin lokasi perusahaan sudah sangat dekat Sampai disini Rahmadi tetap tenang dan dia sama sekali tidak sadar Kalau semua itu hanya akal-akalan Safuddin untuk menjelakai dirinya Di tengah-tengah perjalanan menuju ke perusahaan itu Di pinggir jalan yang sepi dan ditumbuhi semak-semak tinggi Safuddin tiba-tiba menghentikan sepeda motornya Dan mengaku ingin buang air kecil di semak-semak itu Tapi karena Safuddin ini merasa takut Dia meminta agar Rahmadi bersedia menemani dirinya masuk ke dalam semak-semak untuk buang air kecil Ternyata oh ternyata Rahmadi tidak keberatan untuk menemani Safuddin Sebab saat itu Rahmadi juga merasa ingin buang air kecil Tapi teman-teman saat endak buang air kecil Tiba-tiba tanpa sengaja handphone milik Rahmadi terjatuh ke tanah Rahmadi lantas membungkuk dan bermaksud untuk mengambil HP miliknya dari rumputan Tanpa diduga-duga Safuddin yang berada tepat di belakangnya Langsung menyerang bagian leher belakang Rahmadi menggunakan sebilah pisau yang besar Rahmadi yang sama sekali tidak menduga Tidak sempat lagi berdiri Apalagi membela diri Dia pun langsung mengaduh Jatuh terlungkup di atas rumputan itu Melihat sahabatnya itu terjatuh Safuddin terus menerus dan tanpa henti Mengayunkan pisau-pisau itu ke arah yang sama Hingga hal itu membuat kepala Rahmadi terpisah dari badannya Setelah memastikan Rahmadi tewas Safuddin dengan cepat-cepat memasukkan kepotongan kepala itu Sambil memejamkan mata ke dalam sebuah kantong plastik berwarna hitam Dan langsung pergi meninggalkan tupu Rahmadi begitu saja di tempat itu Malam itu juga Safuddin langsung membuang bungkusan bulat itu Ke bawah jembatan sungai Barito Berdasarkan bukti-bukti dan pengakuan dari Safuddin Pihak kepolisian langsung menetapkan Safuddin sebagai tersangka atas kasus itu Pihak kepolisian juga memaksa Safuddin Untuk menunjukkan di mana dia membuang bungkusan kepala Pencarian kepala korban dipimpin langsung oleh Wakil Kasat Reskrim Polda, Kalimantan Selatan Dan langsung membuangkan hasil Pungkusan itu ditemukan di bawah tengah-tengah jembatan Barito Potongan kepala itu kemudian dibawa ke rumah sakit Untuk disatukan dengan tubuhnya dengan cara dijahit Kemudian diserahkan kepada pihak keluarga korban Untuk dilakukan pemakaman Sidang untuk kasus ini digelar pertama kali pada tanggal 27 Maret tahun 2019 Di pengadilan negeri Martapura Lalu pada tanggal 23 Mei tahun 2019 Majelis Hakim pengadilan negeri Martapura Menjatuhkan fonis hukuman selama 20 tahun kejeraan kepada Safuddin Hakim menilai Safuddin terbukti secara sah dan meyakinkan Telah melakukan pembunuhan kepada Muhammad Rahmadi Teman-teman benarkan kata-kata yang tidak dipikir Seperti tikaman-tikaman pedang yang melukai hati orang lain Perbuatan yang tidak dipikir juga bisa menimbulkan rasa sesal yang tidak berkesudahan Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai ketemu lagi di video dalam kisah yang lain Dadah